Intro Penganugerahan gelar adat kepada Datuk Hilal Atil Badri, Wakil Bupati Sarolangun dengan mengemban gelar yang disandang Adipati Setio Negeri. Sementara C.N.R. Bupati Sarolangun di masa kepemimpinannya sebagai Bupati berpasangan dengan Fahru Rozi, terlebih dahulu telah mendapat gelar Temenggung Setio Rajo. Arak-arakan penganugerahan adat pada Wakil Bupati Sarolangun Hilal Atil Badri, memasuki rumah dinas Bupati Sarolangun, disambut langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun, Helmi, dengan seekor kepala kerbau. Penyembatan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, beserta pemangku kepentingan lainnya dari Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Bupati Sarolangun C.N.R. yang memimpin Sarolangun selama 16 tahun, dikatakan C.N.R. masih banyak yang harus dibenahi. Namun semua program dan misinya membangun Kabupaten Sarolangun, yang sebelumnya tertinggal, menjadikan Kabupaten yang setara dengan Kota dan Kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi. C.N.R. dengan gelar Kepusaran Adat Temenggung Setio Rajo mengucapkan, rasa terima kasihnya kepada semua masyarakat Sarolangun, yang telah membantu secara bersinergi membangun Sarolangun lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, mengucapkan selamat kepada Wakil Bupati Hilal Atil Badri, yang disemati kepercayaan Lembaga Adat memberikan pemangku gelar Adipati Setio Negeri. Selain itu, dalam kami memimpin 12 tahun, banyak kepercayaan. Saya tahu saya sendiri, banyak kepercayaan yang memimpin masyarakat, tidak mudah, untuk memenuhi semua kekhususan masyarakat yang sebagainya. Ada keterbatasan terbentuk yang menyebabkan kita tidak bisa mengenuhi seluruh pemerintah. Terutama negara-negara yang menghormusi keanggaraan. Sehingga banyak jadinya yang para masyarakat tidak bisa ditemui sepapun. Tapi yakinlah, kondisi kita akan makin membaik, dan pasti ada putra 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 kepercayaan kita meneruskan kepercayaan. Dan saya rasa pikir, kamu tahu yang terjadi, ya sudah luar biasa, kalau bergerak sama bagaimana, ya ingat saya, 16 tahun di Sarolangun, tidak pernah satu hari putra lambat penyesahan ke BIPD keumat di kolomu. Sementara, Helmi, Ketua Lembaga Adar Sarolangun, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang telah mengabdikan diri untuk Sarolangun. Helmi berharap pemikiran dan selaturhami terus terjalin. Selamat datang juga kepada seluruh datuk dan negeri datuk, burui semuanya dan seluruh setuk. Belah datang dari budi, maupun yang datang juga dari sini, yang tinggal di darab maupun yang tinggal di lembab. Dengan pelepasan secara adat yang menunjukkan habisnya masa kemimpinan Bupati Cienra dan Wakil Bupati Hilalatil Badri.